Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pembangunan Swiss Hotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu sembilan bulan. Saat itu, waktu konsorsium yang dikomandani Pak Aguan menyampaikan pada saya, Pak, ini nanti sebelum Agustus selesai. Maaf Pak, saya enggak percaya saat itu, saya enggak percaya. Tetapi setelah melihat sekarang seperti ini, benar Pak Ali tadi. Kalau yang lain enggak sanggup, berikan kepada saya, itu benar. Karena sudah terbukti sembilan bulan bisa menyelesaikan Hotel Bintang 5 191 kamar. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi Indonesia bisa mengerjakan ini. Yang kedua, tugas pemerintah adalah memperbanyak trafik nanti di airport Nusantara. Saya kemarin sebetulnya ingin turun di airport baru, tapi ternyata belum memungkinkan. Harus dicoba lagi dengan pesawat yang sama dengan yang kita pakai. Masih menunggu percobaan landing dan take off dari pesawat-pesawat yang akan mencobanya. Sehingga memang pesawat yang kita tumpangi belum bisa turun di airport Nusantara. Tetapi kalau nanti airport ini bisa banyak traffic, banyak maskapai, banyak airline yang naik dan turun di airport Nusantara. Ini akan menjadi sebuah keramean di Ibu Kota Nusantara. Memang yang dicari di sini adalah yang pertama, crowd. Harus terame sehingga terbangun sebuah ekosistem kota. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada mallnya. Tidak mudah, butuh waktu. Tapi kepercayaan yang kita bangun kelihatannya diambil betul kesempatan ini, opportunity, peluang yang ada oleh banyak investor dan terutama konsursium yang dipimpin oleh Bapak Aku. Yang kedua mengenai akan dimulainya Molo Nusantara duty free. Lalu ini selesai dan segera selesai juga ini akan memunculkan keramean di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit selesai, sekolah selesai, mallnya ada, infrastruktur jalan juga sudah memadai. Saya kira akan muncul keramean dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara, sebanyak-banyaknya, karena memang keramean yang dibutuhkan oleh IKN. Dan saya lagi sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh konsursium. Semoga konsursium mendapatkan untung, tetapi IKN juga mendapatkan untung. Dua-duanya mendapatkan keuntungan sehingga bisa berjalan bersama-sama. Yang ketiga, kalau nanti tolnya jadi, ini tolnya kira-kira akan selesai dari Balikpapan, di Jembatan Pulau Balang dan di Jembatan Pulau Balang ke Nusantara. Ini perkiraan akan selesai, akan selesai pertengahan tahun 2025. Ini akan menambah nanti keramean karena tersambung sama Rinda Balikpapan, Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga keramean itu akan semakin menghidupkan Ibu Kota kita. Gambarannya seperti itu. Dan saya sekali lagi ingin memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada investasi swasta. Tadi pagi saya dilapori oleh Bapak Kepala IKN dan Pak Wakil Kepala IKN, ada sudah disiapkan 493 bidang seluas 2-3 hektare yang akan kita launching untuk bisa investasi masuk lagi. 2 hektare, 3 hektare, sampai 4 hektare, sebanyak 493 bidang. Terserah mau make use, mau kantor, mau tapi tergantung plot. Plotnya di sini untuk misalnya perdagangan ya perdagangan, untuk hotel ya hotel, untuk kantor ya kantor. Dan minggu depan akan kami buka lagi sehingga investasi baru bisa masuk. Kalau nanti yang 493 ini ada yang enggak sanggup ya, saya serahkan ke konsorsium lagi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan hotel Swiss Hotel Nusantara dan peletakan batu pertama ground-breaking Nusantara Mall Duty Free. Saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1... Terima kasih. 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 Terima kasih.